Karena banyak banget yang nanyain, hari ini kita bakalan bahas hero-hero terbaik di setiap posisi setelah update patch 1.7.58. Let's go! Masing-masing posisi disini bakalan gue sebutin 3 hero ya, jadi kalau hero yang menurut kalian bagus tapi gak kesebut, bukan berarti hero-nya gak bagus ya, tapi mungkin menurut versi gue, si hero yang kalian pake itu ada di posisi keempat, jadi gak kesebut sama gue, oke? Ya, yang pertama kita mulai dari posisi XP Lander dulu. Buat di posisi ini, hero pertama yang bakalan gue rekomendasiin ke kalian itu tentunya Esmeralda. Esme ini damage-nya lagi sakit banget guys, dan peningkatan damage yang dikasih itu tuh bikin early game-nya Esme yang tadinya kentang banget, sekarang jadi lebih bisa bertahan, dan bikin Dany jadi bersaing untuk ngisi posisi XP Lander. Buat susunan itemnya, menurut gue yang terpenting pastinya enchantet talisman, kalau udah ada item ini, Esme ini bakalan jadi enak banget nge-spam skill aktifnya. Kalau belum ada, ya jangan ya, soalnya mak-mak selendang ini tuh hitungannya hero yang boros banget sama mana. Terus buat item sisanya, gue punya 2 susunan item yang bisa kalian coba. Ini buat yang pengen main damage, ini buat set yang mau main lebih sustain. Buat yang baru belajar main Esme, gue saranin kalian pake set yang defense, damage-nya memang gak terlalu gede, tapi minimal kalian gak bakalan terlalu gampang mati, terus malah jadi males main hero yang satu ini. Set emblem-nya juga gue kasih 2, 1 pake set emblem support yang bisa bikin Esme ini lebih cepet jadi, terus set keduanya itu emblem match yang di late gamenya bakalan berasa lebih sakit. Tapi minus-nya agak lebih lama jadinya, dan harus main agak lebih sabar. Sekali lagi kalau yang baru belajar, mending ambil set support aja. Buat spell-nya udah jelas purify, karena Esme sekali kena sisi terus gak bisa nge-peret-nge-peret selendangnya, langsung auto jadi hero tipis banget guys. Yang kedua, Pak Wito. Nah hero yang satu ini tuh emang udah rame banget ya di beberapa season sebelumnya, terus tentunya karena lagi rame, ya di nerf. Belum sepi, di nerf lagi, sampai akhirnya gak ada yang mau main hero yang satu ini, dicap jelek. Sekarang di patch terbaru ini, gara-gara user Pak Wito jadi sepi banget, kali ini dia dapet buff dari skill-skill aktifnya di mode champ stance, yang akhirnya bikin Pak Wito jadi lebih sustain sama lebih berdamage. Intinya hero ini jadi bagus lagi. Buat yang mau main Pak Wito, saran gue jangan dibikin full defense alias dijadiin tank lagi, kayak di patch-patch sebelumnya, karena gak akan terlalu efektif. Tapi jangan dibikin full damage juga, karena kalau dibilang tebel, ya hero ini agak tanggung guys. Saran gue untuk hero ini kalian bisa bawa set item yang kayak begini, terus kalian bisa pake emblem dengan settingan kayak begini. Ingat, ini hero factor yang agak-agak nge-burst. So, buat bisa main hero ini, kalian tuh harus mulai dengan latihan kombo-kombo yang bener dulu. Buat spellnya, gue gak kasih spell yang spesifik, karena ya buat hero yang satu ini tergantung lagi ke kebiasaan kalian pake spell apa. Yang ketiga, tentunya Arlot. Gue agak bingung nih, nama hero baru ini kenapa gak setenar Joy waktu baru rilis ya. Bahkan di beberapa match gue solo rank, dia ini tuh gak ada yang nge-ban coy. Dan gak ada yang rebutin juga, tapi asli, ini hero tuh mantep banget loh coy. Demandnya sakit, mainnya seru. Early game colek-coleknya udah enak banget. Pokoknya ini hero tuh mantep menurut gue. Kelemahan hero yang satu ini cuma satu. Kalau skill 2-nya masuk cooldown di waktu yang gak tepat, mati. Udah, itu doang. Kalau buat rekomendasi item dari gue, gue sih bakalan set kayak begini, karena dia ini tipe fighter yang skill banget. Terus emblemnya, kalian bisa pake emblem kayak begini. Dan untuk spellnya, ada beberapa rekomendasi dari gue. Mau main offense, bisa pake 2 spell CC ini. Tapi kalau takut mati pas skill 2 kalian cooldown, kalian bisa bawa ke 3 spell ini untuk antisipasi pertahanan. Next, kita bahas ke posisi selanjutnya. Ke mid laner. Rekomendasi yang pertama dari gue, ada Julian. Julian ini sempet tenggelam sampai ke dasar banget ya, saking gak lakunya, gara-gara pas kemarin lagi rame banget dipake, cooldown skill-skill-nya ditambahin. Terus efek regen-nya diturunin. Terus pokoknya damage-nya dikurangin lagi. Yang akhirnya bikin dia ini gak sustain sama sekali. Dan damage-nya jadi jelek banget deh pokoknya hero yang satu ini. Tapi di patch kali ini, Julian ini dapet peningkatan damage yang super mantep. Mulai dari pasif, skill 1 diperkuat, sama skill 2 diperkuatnya. Dan ini tuh bikin Julian jadi lebih ngebers dan enak buat dipake lagi. Ditambah dia dapet skin baru juga yang bikin dia jadi makin ganteng habis guys. Udah dapet belum? Buat set item-nya, kalian bisa set item kayak begini. Terus buat set emblem-nya pastinya pake emblem damage setnya kayak begini. Dan buat spell-nya kalian bisa pake spell yang ini. Midlaner yang kedua, Cyclops. Buat player yang emang seneng main Cyclops pastinya berasa nih. Niro tuh emang enak, tapi kalau gak dijerin jungler biar bisa megang buff alias ngisi posisi yang seharusnya yaitu midlaner, mananya tuh ya boros banget kan? Nah Cyclops yang sekarang mananya tuh jadi lebih irit banyak guys. So, ya ini tuh jadi waktu yang paling tepat buat kalian yang pengen nge-spam bocil yang satu ini. Ini buat susunan item, emblem, sama spell yang bisa kalian pake. Terus midlaner yang terakhir, Valentina. Ya, sekarang ketenaran Valentina udah mulai kalah nih sama hero-hero lain. Bahkan kalau dibandingin sama Estes atau Atlas aja, akhir-akhir ini Valentina kalah tenar cuy buat urusan per nge-ban-nge-banan. So, ya karena dia ini udah sering lepas, terus di patch terakhir dia gak diotak atik sama sekali sama Muntun, jadi dia ini bakalan tetep GG, tetep enak, cuman ya gak terlalu terkenal lagi. Set itemnya bisa kalian pake set burst kayak begini, karena damage-nya bakalan mantep banget. Terus buat emblemnya tentunya juga pake set burst damage. Dan buat spellnya, execute boleh, flame shoot boleh, flicker juga gak masalah. Nah, kalau buat yang nanya rekomendasi tempat top up diamond yang murah, aman, cepet, dan pastinya terpercaya, tentunya gas aja di CS Diamond Store. Diamond Store-nya gua guys, asli, bukan tipu-tipu. Lanjut, kita geser ke posisi paling gak laku se-land of down. Romer. Romer paling recommended pertama menurut versi gua tentunya edit. Hero tank damage gede, terus sisi-nya banyak yang lama tenggelam, tapi akhir-akhir ini bangkit dari kubur gak tau gara-gara apa. Ya, dia ini tuh akhir-akhir ini lagi sering banget dipake, dan kebetulan juga di patch ini tuh dapet buff dari Muntun yang bikin dia ini jadi makin asik buat dimainin. Nah, plusnya karena dia ini tank marksman, dia ini bakalan fleksibel guys. Bisa dibikin badak, tapi bisa juga dibikin tipe damage. Cuman kalo untuk posisi, yang paling direkomendasiin pastinya jadi Romer. Terus karena dia ini tipe jaru deket yang pas ultinya nyala juga durasinya gak seberapa lama. Kalo memang kalian gak mau jadiin dia ini Romer, kalian bisa jadiin edit ini XP laner, dan malahan dijadiin gold laner gak terlalu enak guys. Terus Romer yang kedua, karena meta akhir-akhir ini dihiasi sama nama-nama marksman yang gak ada abisnya, Lolita pastinya jadi rekomendasi Romer kedua dari gua guys. Si counter hero-hero tipe projectile ini tuh emang lagi bagus banget di patch kali ini. Selain kemampuan shieldnya yang bikin Dany bisa nahan serangan-serangan projectile, kemampuan Lolita buat inisiasi dari kombo skill ulti flickernya juga jadi sesuatu yang bikin Lolita ditakutin, terutama di tier tengah sampai atas. Buat set item agak bebas, karena dia itu gak punya kebutuhan item khusus, karena dia ini tanker, tapi set emblemnya biasanya gua kasih set kayak begini, sama spell terbaiknya pastinya flicker buat dikombo sama ultinya tadi. Romer ketiga, gua punya Grog. Kenapa dia gak dijadiin XP Liner bang? Kebaca banget cuy, Grog ini lemah sama damage magical kalau dibikin damage. Tapi kalau dibikin defense, damage-nya ya gak ada. So, posisi Romer yang gak butuh-butuh banget damage, bakalan jadi posisi terbaik buat Grog di patch kali ini. Jadi Grog ini bisa fokus untuk ngegedein pertahanan dia, karena dia ini gak harus dapet damage gede. Ditambah lagi kemampuan Grog, yang sekarang bisa ngekomboin ulti sama spell flickernya di update patch sebelum ini, bikin Dany tuh jadi salah satu Romer inisiator terbaik cuy. Gimana enggak kan? Efek stun waktu ultinya ngehantem tembok ini tuh lama bet cuy, sumpah. Set itemnya, kayak yang udah mention sebelumnya, kalian bisa sesuaiin sama kondisi. Emblem yang gua saranin pake emblem support, biar spellnya cooldownnya jadi lebih cepet, supaya main kaget-kagetannya enak. Terus buat spellnya pastinya flicker. Bang, Romernya tank semua. Gua player support, gak ada support nih. Ada dong. Pastinya, kalau buat support, yang paling gua rekomendasiin ada Estes. Estes gua udah gak usah cerita terlalu banyak kali ya, karena Dany tuh ya emang juara banget ya, jadi support di beberapa season terakhir. Set item gua lebih saranin kalian pake set yang dibanyakin item damage-nya, supaya healnya jadi lebih berasa. Jangan lupa bawa oracle juga, biar agak lebih sustain. Terus buat set emblemnya, gua biasa pake set kayak begini, terus spellnya disesuaiin sama kebutuhan dan kebiasaan aja. Selain Estes, kalian juga bisa bawa Franco buat dijadiin support. Franco mah tank bang? Iya, gua tau. Franco itu tank, tapi coba deh dipikirin. Tank mana yang kerjanya di belakang damage dealer? Hmm, ya Franco ini. So, Franco ini menurut gua hitungannya lebih support, cuman dia kebetulan agak tebel aja. Set itemnya, kalo gua yang hooknya kentang ini, biasanya gua pake set kayak begini, yang tujuannya biar mana gua hemat, terus cooldown hook narik napas gua juga jadi cepet banget. Dan buat spellnya, pastinya flicker, biar gua bisa keliatan keren pas di combo sama flicker guys. Next, kita geser ke posisi jungler. By the way, buat urusan jungler ini, gua gak akan sebutin hero-hero assassin yang mekaniknya tinggi ya, karena menurut gua, buat hero-hero assassin mekanik tinggi, rata-rata udah pasti ngegendong, kalo ada di tangan yang tepat. Itu tuh tergantung lagi sama kondisi tim. So, jungler pertama rekomendasi dari gua di patch kali ini, ada Fredrin. Ya, Fredrin ini akhir-akhir ini lagi jadi hero yang paling ngeselin, kalo ngisi posisi jungler. Selain damage yang sakit, pertahanannya tebel, CC-nya juga banyak. Apalagi kalo ditemenin sama Estes. Wuh, gila ini hero, mantep banget guys. So, ya Fredrin ini wajib banget kalian cobain guys. Set item sama emblemnya, kalian bisa pake set yang tanky banget kayak begini, karena semakin sustain, Fredrin bakal makin mantap. Buat spell, namanya jungler udah pasti bawa retribution. Jungler yang kedua, Martis. Lah, kok Martis bang? Ya, emang di patch ini tuh menurut gua, dia masih jadi hero yang cukup nakutin, dengan kemampuan rotasi sama anti CC, yang ngeganggu banget untuk posisi ini. Cuma, beda sama patch-patch sebelumnya, yang oke banget buat dijadiin jungler tank. Di patch terbaru ini, gua lebih rekomendasiin, kalian buat bawa Martis ini dengan set yang semi-semi defense dealer kayak begini, supaya pas rotasi, performa jungler ini bakalan lebih ngegigit guys. Terus jungler yang ketiga, Joy. Lah, katanya junglernya gak mekanik-mekanik banget bang. Ya, emang Joy ini mekanik tinggi ya? Enggak lagi. Joy ini tuh hero yang mainnya gampang banget coy. Kalian tinggal ngikutin tempo sesuai musik, terus ya ngetap-ngetap skill 2-nya, ke arah lawan yang mau kalian serang aja. Kenapa Joy ini bagus? Karena di patch ini, kalian bakalan banyak banget ketemu hero-hero CC yang berkeliaran, jadi kemampuan anti-CC dari Joy, waktu dia jingkrak-jingkrak sana-sini, tentunya bakalan bisa diandelin di kondisi match penuh hero CC tadi. Buat set item, gua pribadi sih, biasanya bawa set item sama emblem yang kayak begini, supaya selain berdamage, Joy gua juga jadi lumayan sustain. Kekurangannya Joy ini tentunya cuma satu guys. Kalau kalian gak punya hands free, terus HP kalian speakernya mati, hero ini gak bakalan enak buat dimainin. Gak kedengeran temponya. Dan yang terakhir, kita geser ke gold laner. Posisi yang gua udah gak sabar banget, pengen rekomendasiin hero-nya ke kalian semua. Hero pertama langsung dengan sangat yakin, gua rekomendasiin Hanabi. Ini hero tuh baru di revamp Joy, tapi kenapa gak laku? Otomatis ya Moonton ngasih buff dong, damage-nya sekarang jadi makin sakit. Lemparan skill-nya juga jadi lebih cepat di patch kali ini. Masa gak dicobain? Kenapa? Damage-nya gak ada? Hmm, ini tuh hero yang late game banget guys. Cobain pake set item rekomendasi dari gua ini, terus ditambahin sama set emblem kayak begini. Masa sih gak ada damage? Intinya main Hanabi tuh sebenernya simple, jangan barbar-bar, dan mainnya bener-bener nunggu itemnya jadi, baru kalian turun ke medan perang. Ya, kalo kalian bisa mabar sama temen yang bisa main support, terus supportnya jago, Niro bakalan ngeri banget cuy. Buat spell, hmm, bebas sih. Kalo mau aman dari sisi, bisa bawa Aegis, karena efek anti-sisi Hanabi sekarang bukan cuma dari skill 1 aja, tapi dari segala macam jenis shield. Cuman kalo kalian gak mau dan gak takut hero sisi, ya boleh bawa spell lain juga. Bebas guys. MM yang kedua, pastinya si calon dapet kolektor bulan depan, Natan. Di patch kali ini, dia dikasih peningkatan damage, life steal-nya naik, terus spell fame-nya juga naik, jadi bikin hero ini tuh makin sakit, plus makin sustain pas lagi ngisi jalurnya. Jadi dia ini tuh bakalan enak banget buat dipake ngejagain MM lawan guys. Tapi kalo yang gak suka jadi Natan ini sebagai gold laner, kalian juga bisa jadi Natan ini di posisi jungler, dan ini beneran masih efektif. Buat yang gak tau sama sustenat itemnya, gua pribadi sih ngerasa dia lebih oke di build magic kayak begini, emblemnya kayak begini, dan spellnya sekali lagi bebas. Tapi kalo kalian mau set dia ini hybrid, atau mau dibikin physical, hero yang satu ini juga tetep gak kalah enaknya sih. Jadi ini terserah ke kalian guys. Hero yang terakhir, di posisi gold laner, rekomendasi dari gua, mungkin kalian gak nyangka ya, carry. Nah hero ini abis di nerf kan, tapi percaya sama gua. Nih hero tuh walaupun udah di nerf, tapi di late gamenya masih broken banget cuy damage-nya. Early gamenya mungkin jadi lebih tumpul daripada patch sebelumnya, tapi di late gamenya, hmmm, cobain sendiri deh. Ini set itemnya, ini set emblem dari gua, terus buat spellnya bebas, tergantung sama kalian aja. Hero op emang bebas lah, kalian cobain aja. So, itu dia rekomendasi hero dari gua buat patch kali ini, masing-masing tiga. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan kalian, soal hero yang lagi bagus di season ini apa bang? Hero ini lagi bagus gak bang? Mudah-mudahan video ini cukup menarik, dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So, karena pembahasan gua udah selesai, akhir kata seperti biasa, waktunya gua cari spamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax